dah.. ayuh.. kalau anggaran semunuh sih, saya kegauhan pertama anggaran itu sampai muncul 479 M itu harus membuat orang banyak bertanya-tanya karena gini, lo mengatasi Jember ya tau, lo mengatasi Jember, kok sahmunu? Surabaya lo nggak sampai sahmunu misalnya kalau Surabaya sampai sahmunu, wajar lo pemerintahan, lo di pusat, lo di gubernur, lo lah Jember lo atasnya cuma sahmini, kok sahmini? eh, doang-doang yang harus dikaitkan, kok cuma disuruh sakmini? sisa-sisa ngendih nah, yang dikhawatirkan, saya ini kan dikaitkan pelil kadang penyalahgunaan anggaran nah, dikhawatirkan seperti itu tapi moga-moga, ya nggak lah nah, ini di dunia, pihak pusat langsung terkena Jember sampai langsung mengawasi apapun itu bayang nih, petang itu sepitung puluh sama M itu ada sandal jepit nggak cuma, saya ini kagupatnya Jember, tapal kuda, mulai harik cili, sampai orang tua sandal jepitan kabel loh, ya apa? eh, Tia, tapi ya, kalau anggaran petang itu mau yang kegawin itu kan sama satu biru nah, sisanya itu kan ada apa kalau anggaran itu mau kegawin-kegawin-kegawin seperti misalnya pasien yang Jember terkonfirmasi seperti itu ya... ya, kalau tidak menunggu saja? ya, nggak lah, ini aku sih iya, nggak tekan, mikir-tekan itu hanya duduk bagiannya sendiri iya, iya jangan, tapi memang menjadi banyak pertanyaan sampai ada anggota Dewan Takun lah, yuk, petang itu sepitung puluh sama sekitiga, ada satu sama lah, laliannya sampai ditutupnya kapan? nah, saya menjawab diri kalau saya menkritis, ya pasti saya mengerti maksudnya ini nggak usah kakek ngomong ya ya, udah salah, kok pas kena Pak Salman nah, masih tentang covid-19 apa ocak? ini PMI, sekali lagi PMI Jember bener-bener titis bener-bener peka untuk ngantisipasi klaster anyang klaster anyang pasti beritai api ini Koyosin titelok nang gambar iki PMI ngelakoni penyemprotan nang oma-omai warga nang perumahan Sempu Sari Jember penyemprotan nang kompleks perumahan iki yuk didasari teko laporan warga sing nang wilayah iku onok pirang-pirangani warga sing kene covid songolas penyemprotan disinfektan katit terus dilakokno ambik PMI Jember sesuai ambik penjaluan warga Pertama adalah adanya permohonan warga di lingkungan kompleks perumahan belakang Transmart ini Jalan Mojopait karena di warga lingkungan sini berdasarkan surat itu ada masyarakat yang sudah terdampak covid-19 kalau melihat kami daripada pendataan tadi ada sekitar kurang lebih 7 orang yang sudah terdampak disini maka dari itu RW dengan jajaran masyarakat karena keluhan warga termasuk RT Pak Andre menanggapi keluhan masyarakat maka mengirim suratlah kepada PMI untuk agar dilakukan penyemprotan disinfektan seluruh kompleks daripada perumahan Mojopait dan Alhamdulillah hari ini kita bisa laksanakan seluruh wilayah perumahan Mojopait kita laksanakan untuk penyemprotan disinfektan yang hari ini juga nanti kita lanjutkan pada penyemprotan di beberapa wilayah lagi ada 4 tempat yaitu Jumper 1 TV, FTV dan ada Kompas TV yang harus dilakukan penyemprotan termasuk Sekretariat PGTI dan PWI penyemprotan kami sampai sekarang tidak akan pernah meletasi sepanjang itu pertama adalah permintaan dari masyarakat yang pertama, yang kedua sudah ada hasil asesmen masyarakat yang terdampak maka PMI akan turut serta membantu pemerintah untuk bisa melakukan penyemprotan untuk menyelamatkan masyarakat dan memutus mata rantai COVID-19 Gak cuma nang lingkungan perumantok PMI yang ngelakok na penyemprotan nang pirang-pirangani kantor ambik perusahaan media sing ono nang Jember Bab iki, jadi upo yang antisipasi klaster COVID-19 nang lingkungan perkantoran Saya terima kasih banyak kepada PMI PMI Jember dalam penyemprotan kali ini atau hari ini oleh FPI PMI kepada PT Jember Vision di kantor PT Jember Vision memang perlu apa namanya perlu untuk selalu kita menjaga lah kita menjaga di dalam penyemprotan ini pun kita menjaga segala sesuatu yang saat ini mungkin ada yang jelas dari klaster-klaster baru dari kantor kantor perkantoran ataupun yang juga di bawah keluarga makanya ini juga antisipasi kita di PT Jember Vision dalam hal mencegah ataupun jika adanya penyemi saat ini kita mencegah khususnya di kantor PT Jember Vision terima kasih kepada PMI yang telah datang untuk melakukan penyemprotan di kantor PT Jember Vision pada hari ini Toko Jember Yudis Adi Jember 1 TV ngelaporno terima kasih